Perasaannya seperti apa? Lalu diceritakan aja gimana tadi pertandingannya. Bagus, semuanya, Vian, silahkan. Ya, kalau perasaannya sih pasti senang banget ya bisa menang di Indonesia ya. Karena kan banyak banget berhubung Indonesia yang mengharapkan kita menang, saya rasa. Jadi, hari ini bisa menang itu benar-benar senang. Terus jalannya pertandingan sih, set pertama mereka cukup confidence ya. Terus kita selalu tertekan, dan set itu sama ketika kita coba bangkit, coba lakuin yang terbaik, tetap fokus, gak putus asa. Dan akhirnya kita bisa menang. Ya, kita senang banget bisa juara di sini kan. Dari turnamen sebelum-sebelumnya kita main di Stora, di Indonesia belum pernah juara baru ini. Jadi, ya senang banget untuk pas ini. Kalau buat main tadi, emang set pertama mereka kayaknya lebih start-nya lebih cepat daripada kita. Kita mungkin belum in pas awal-awal set. Tapi set kedua kita bisa balik dan bangkit. Minggul, jadi ya lebih... Terus supporter juga banyak yang support kita kan. Jadi, mungkin mereka juga akan tertekan dari situ sih. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Setia? Silahkan, Pak. Pak Setia dan Setia, selamat dulu. Pak, saya mau tanya, kenapa pertanyaan ini? Ini masih terlambat sekali. Ya, mungkin mereka benar-benar pengen kalahin kita ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya selalu ramai, tapi dia selalu kalah, ya. Banyak kalah mungkin. Saya rasa sih, mereka punya motivasi yang sangat tinggi. Kayak set pertama mereka benar siap dan confidence melawan kita. Tapi untungnya ya, kita bisa balikin ke keadaan. Ada lagi pertanyaan apa ya? Silahkan. Masalah perang mental sih. Jadi, set pertama mereka juga kayaknya cukup nantang ya, kayaknya. Terutama si Liu Chen-nya ya. Dan, ya saya gak mau kalah gitu aja ya. Apalagi, ini dikandang saya kan. Jadi, gak ada rencana apa-apa sih. Cuma ya otomatis aja, karena mereka kayak gitu ya, saya gak mau kalah. Tanyaan keduanya tadi? Tanyaan keduanya, katakan soal ASEAN game, sempat ada kemampuan? Setiap pertanyaan sama, mungkin persaingan akan seperti apa. Ya, kalau buat ASEAN game, mungkin juga beda jauh ya. Semua sepertinya imbang. Cuma kita mungkin sekarang lagi enak mainnya, terus lagi menang 4 kali berturun-turun. Tapi, kita gak boleh lengah, musuh juga pasti latihan. Pasti harus tetap melakuin yang terbaik, latihan terus. Gak boleh gampang, kuas. Ada lagi? Silahkan. Silahkan. Ya, kalau di TPM tadi, protes kewasin ya, seperti apa? Apakan pas latihan? Ya, protes gue wasitnya itu jelas-jelas touch ya. Jadi, kita mau refi dateng dulu. Terus, pelatih sih juga, ya pelatih tau juga kalau itu touch. Jadi, ya pelatih juga ikut protes. Pak, silahkan. Refi Mabus kan 2017, prestasinya udah banyak sekali ya. Di 2018 ini, kira-kira gimana kalian jaga motivasi kalian gitu? Dan gimana sih strateginya mungkin menjaga peringkat satu itu salah satu target kalian juga? Ya, kalau menurut saya pribadi, setiap kali main pertandingan, pasti kita mau menang ya. Kita kan udah berangkat jauh-jauh, gak mau buang waktu juga, pasti pengen lakukan yang terbaik. Dan kalau bisa ya, tetap ranking satu terus, dan bisa juara teruskan kenapa enggak. Oke, ada lagi? Ada lagi cukup? Kalau target sih banyak ya, semua pertandingan saya pengen memang ya. Cuma kan, saya ibu manusia kan. Jadi, namanya permainan kan ada menang, ada kalah sih. Gak tau gimana ke depannya, cuma kita pasti lakukan yang terbaik setiap pertandingan. Target utamanya sih paling, yang paling dekat ya adalah Olingland, juara dunia sama pasien games. Oke, ada lagi? Ya, pas baru sana. Terakhir ya. Peluang Indonesia, kalau menurut saya pribadi, tahun ini, jauh lebih bagus daripada yang tahun-tahun kemarin. Kembal putranya lebih kuat, ganda putranya lebih rata. Kalau saya sih optimis ya, bisa bagus lah asingnya. Terima kasih.